Guru Besar sekaligus Rektor UIN Jakarta periode 1998-2006, Azumar Di Azra, meminta pendidik di lingkungan UIN Jakarta menjadi motor moderasi beragama di tanah air. Menurutnya, nilai-nilai moderasi sebelumnya juga pernah diwariskan Rektor IIN Jakarta periode 1973-1984, Almarhum Harun Nasution. Demikian yang disampaikan Azumar Di Azra saat memberikan kuliah keislaman dalam sesi Buka Puasa Bersama Pimpinan dan Sivitas Akademika UIN Jakarta di Auditorium Harun Nasution, Kamis 9 Mei 2019. Islam non-sektarian merupakan ungkapan lain dari kegesan moderasi beragama. Dalam tradisi keilmuan dan keislaman, moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai Islam Wasatiyah atau Wasatiyat Al-Islam. Untuk lebih lengkapnya, simak tafsiyah Azumar Di Azra tentang moderasi beragama dalam acara Ramadan In Campus Buka Puasa Guru Besar dan Sivitas Akademika UIN Jakarta berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 Khawarij Karam khawarij Yang itu Yang dengan tiga putrinya Itu takfir, jihad Dan takfir, hijrah, dan jihad Nah itu Jadi Sangat Teologi yang literal Pada sejauh lain Ujung yang lain Spektrum yang lain adalah Kalam yang rasional Yaitu kalam mutasila Mungkin dalam Sekarang ini orang Kaget-kaget kali ya Kata orang mutasila Itu kan Salah satunya Akal itu bisa menunjukkan Baik dan buruk Bisa Ayat Al-Quran Al-Quran itu tidak perlu Karena akal bisa menentukan Ini mencuri itu Baik jelek Melakukan keperasan itu juga Jadi Al-Quran apa Ayat Al-Quran Menanya itu apa Hanya untuk Kata orang mutasila Hanya untuk Menkonfirmasi Temuan-temuan Akal pikiran Jadi itu Rasional dan Liberal Nah kita kan Di tenang itu Asyariah Maturidiyah Yang bekerja pada takdir Ada kasat Ada daya upaya Ada istian Tapi pada saat yang sama Juga bekerja pada takdir Takdir Ini membawa kita Entah lama mengajaran Takdir kita Nah itu Itu asyariah Gak bisa kita menciptakan Takdir kita sendiri Seperti kata orang mutasila Free will Free act Kalau mutasila kan Kemohon bebas Tindakan bebas Nah itu Dari sudut Yang kedua Ortonopsi Aspek yang kedua Itu adalah Dari sisi fikirnya Fikirnya itu Kita sahih Mengadu sahih Mazhar sahih Lagi-lagi Mazhar sahih Ini adalah Di tengah Di antara Dua kecembungan Fikir yang Yang ketat Yang literal Dulu ada Zahiri Tidak tahu apakah Masih ada Tapi yang Sekarang ini Yang paling betar Itu adalah Hanbali Tidak Yang ada di sahih Itu paling betar Paling jendung Paling literal Tapi pada Segi yang lain Spektrum yang baik Ada Tidak Yang lebih rasional Saki itu Di tengah-tengah Kuasa Nah yang ketiga Spekt yang ketiga Itu adalah Dalam bidan Tasawuf Tasawuf kita itu Adalah Tasawuf Al-Ghazali Tasawuf Al-Ghazali Atau Al-Baghdadi Yang itu di tengah Di antara Tasawuf Antinomial Tasawuf Al-Ghazali Tasawuf Al-Ghazali Tasawuf Al-Ghazali Tasawuf Al-Ghazali Asik dengan dirinya sendiri Yang eksensi Dan tidak berlebihan Contohnya itu mungkin Sunun Al-Misri Atau Rabiah Al-Ghazali Yang tidak di ikuti Sunnah Nabi Berjadinya juga Sikir dari pagi Sampai malam Sampai pagi Sampai malam Sampai malam Pada satu sisi Sisi yang terlain Adalah Tasawuf yang disebut Tasawuf Filosofi Filosofi Yang spekulatif Yang teoretik Dan spekulatif Yang bisa Membunuhi orang Bukan hanya orang-orang Orang-orang Seperti kita ini Yang bergumul Dalam dunia Akademik Yang mengkaji juga Soal-soal teologi Soal Soal kalam Soal-soal Tasawuf Mungkin juga Kebingungan Misalnya Teori Membunuhi Yang terkait Dengan penyatuan Atau kemungkinan Bersantunya Hamba Makhluk Dengan Tuhan Dengan Allah Misalnya Dalam teori Atau spekulasi Al-Iqtihad Misalnya Atau burul Atau wajah Atau wujud Itu bagaimana Persisnya Mungkin Bersantunya Kayak apa Gak jelas Duka Maka Bagi kita Mungkin itu Tidak terlalu Releval Mungkin Bagi spesialis Satu-dua Yang mungkin Perlu juga Memahami Tapi bagi Kita-kita itu Yang paling berhenti Itu adalah Mungkin yang disebut Dengan Etikal Sufisme Etikal Sufisme Sufisme Tasawuf etik Tasawuf akhlak Bagaimana Memperbaiki Akhlak kita Itu yang paling relevan Sekarang ini Bukan Bukan Misalnya Sikir dari pagi Sampai malam Sampai pagi Lati Atau misalnya Berteori-teori Asik masuk Mengenai Wahda Tunggu Jumat itu Yang lebih relevan Itu Misalnya Bagaimana Kita bisa Mengendalikan Bilih kita Di tengah Godaan Melombang Hedonisme Misalnya Di depan Yang sebuah Materialistik Apa yang Harus kita Lakukan Atau Godaan Korupsi Misalnya Saya kira Dalam hal itulah Maka Saya kira Kita perlu Membaca Buku-buku Karya Imam Al-Gasati Yang sudah Diterjemahkan Banyak sekali Serinya Macam-macam Atau Yang sudah Yang juga Komuler Di dalam Masyarakat kita Terkait dengan Tasawuf Amali Atau Tasawuf Akhlaki Misalnya Tasawuf Modern Tasawuf Modern Karya Buah Angka Itu juga Menjelaskan Bagaimana Kita Bertaubat Bagaimana Kita Sabar Bagaimana Kita Berkana Kona Dalam Hidupan Itu Yang paling Kona Sabar Misalnya Taubat Yang lain Begitu Tawakul Kota Tawakul Yang lebih Selevan Sekarang Mereka Mohd Mohd Pajam Sehingga Kemudian Mereka Selepas Kemudian Itu Tiga Yang membuat Tiga Aspek Ortodoksi Tadinya Hanya membuat Kita Kita Tidak ada, ini mesti umat dan perasaan Tidak, saya mempelajari sejarah sejak berkedatangnya Islam ke Nusantara ini, ke Pulau Nusantara Tidak menemukan itu Yang namanya khawarij, tidak ada Bukan khawarij itu pada jaringan di Tepuk Tengah Setelah kurang sifir itu Itu tidak ada, tidak ada di situ Tidak ada Tidak ada, karena pada saatnya Tidak ada, karena pada saatnya Tidak ada, karena pada saatnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Perang sektarianis Sektarianis itu juga tidak ada Yang antara masyarakat-masyarakat Kejengungan dan Tendega Tidak ada Nah itulah yang disebut dengan masyarakat Tidak ada Dan ini Kemudian Berkembung dengan kudaya Indonesia Kudaya suku-suku bangsa Indonesia yang Juga boleh disebut Saya menyebutnya Kudaya kenangan Mungkin kalau pakai Kudaya suku-suku Kudaya suku-suku Tapi kalau untuk kebudayaan Bersibat kenangan Tidak kenangan-kenangan Tidak keras-kerasan Makanya Makanya di dalam Setiap suku bangsa itu Ada konsep, ada praktek Kalau di Jawa itu disebut dengan Depositif Kalau di Sumatera disebut dengan Dengan Tengah tasa Kalau di kampungnya Pak Anma Kudaya disebut dengan Rasu-Mareso Kalau Rasu-Mareso Di rasa-rasa itu Di periksa-periksa dulu ini Periksa tidak bagi orang lain Kalau sudah dirasa-rasakan Sudah diperiksa-periksa Nah di lihat-lihat Kalau tidak enak sama orang Berarti kalau tidak enak sama kita Berarti juga tidak enak sama orang Itulah budaya kenangan Oleh karena budaya kenangan ini Maka kemudian Kita juga melihat sebetulnya Sejak dari dulu ada beberapa suku Indonesia Dalam skala yang luas Tidak ada Dari dulu tidak ada Paling Ya kemarin itu waktu Kekuasaan oleh Baruda Mulai Koyak Tahun 96 96-97 Ada Kerusuhan anti-Mandula Di beberapa tempat Di Kalimantan Di Samping Tapi Lagi-lagi itu Masalah sekurangnya Tidak dalam skala yang luas Itulah budaya kenangan Kalau di Jawa itu Ada 3 konsep Ketika Hmm Kalau kita di Ada 3 ini Ini penting lagi contoh itu Kalau ada digangun sama orang Tidak orang Maka kemudian ngalah Hmm Tertama itu ngalah Ya Kalau masih digangun juga Ngali 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 itu berpindah Kalau disini juga Nah baru ketika Itu ngalah Melawan Tidak pindah Tidak pindah Kehari itu baru Nah jadi Jadi gini Budaya itu Katakan-katakan Kita begitu Ditambah Tapi dengan Kita punya banyak Dari sebut dengan Kearifan lokal Lokal wisdom Lokal wisdom itu Membuat kita ini Memang lebih Ini Dengan rasanya itu Jadi Nah jadi Pertemuan Islam Masaknya itu Dengan budaya yang Tenangan Yang menengahkan Sikap Tenangan Tidak sikap Menang-menangan Mau menang sendiri Ya jadi Faktor budaya itu Sangat menentukan Jangan mau mengaruhi Ekspresi agama Itu Mempengaruhi Pemahaman Dan sekaligus juga Praksis agama itu Sangat dipengaruhi Jadi itulah Sepandang sejak Sejak dari pertama abad 13 Sampai masa-masa terakhir Tahun 90-an Dikatakan ini Namun Tahun 90-an Muncullah Tantangan-tantangan itu Ya tadi Saya diminta Bicara mengenai Tantangan Komoterasi Islam Tantangan Islam Bawah Satya itu Tantangannya Tantangan yang pertama Itu adalah Globalisasi Globalisasi Ya menyimpulkan Globalisasi itu Sampai sekarang Menyimpulkan Banyak sekali Hal-hal yang Kontradiktif Banyak yang Kontradiktif Katanya Globalisasi itu Di dunia tanpa batas For the dress work Karena siapa? Nah Khususnya bagi orang Indonesia Kemana-mana Masih cinta pisah Nah For the dress work Kita kasih Pemerintahan Indonesia itu Mengasih Bebas pisah Bagus sebagai besar Negara di dunia ini Kecuali hanya beberapa Yang tidak Tapi kita Kemana saja Yang lepas itu Asia Yang lepas itu Ke India Tidak sebenarnya Apalagi Ke Eropa Atau ke Amerika Atau ke The dress work Tidak ada Dan Menyimpulkan Pertama-tama Itu adalah Disruption Disrupsi Dalam berbagai kehidupan Disrupsi Dalam berbagai Pertama Disrupsi politik Globalisasi itu Menyimpulkan Kan Kanduan-kanduan Dalam perhitungan Politik Misalnya Soviet Bubar Kan Bubar Kemudian Kepatimus Bubar Akhir 80-an Awal 90-an Bubar Pecah Menjadi negara-negara Jadi Political Disruption Negara-negara Bubar Indonesia Sudah dilatih Untuk globalisasi Pertama Globalisasi Ekonomi Enggak Globalisasi Ekonomi Itu Membuat Indonesia Boyar Tahun 1997 Ketika terjadi Krisis Moneter Krisis Moneter Kemudian 1 dolar Sampai 17.000 li Kalau yang punya dolar Ada dolar Ditarannya Dari dapat lupiah lebih banyak Alhamdulillah 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 Ditarannya Tidak Tetap segitu Sebetulnya Krisis Poneg BC Krisis Keuangan Kpun Kpun Berkuasa Tiga Menjatuh T I I I Tidak bisa kita harus akhirnya terpaksa mundur Menyatakan mundur Nah cuma kita bersyukur Indonesia itu meskipun dilanggar oleh kerombang Berobat globalisasi Ekonomi, globalisasi politik, demokratisasi Indonesia itu tidak berubah Walaupun tidak berubah seperti Uni Soviet Tidak berubah seperti Jumbo Yugoslavia Ataupun seperti Jumbo Yugoslavia Tidak berubah Walaupun pada waktu itu Para akhir-akhir politik bilang Indonesia Dengan masuknya demokrasi ini Tahun 98-99 Juga mengalami Juga mengalami Balkanisasi Apa itu Balkanisasi? Balkanisasi itu terpecahnya Negara-negara di sepenuh Jumbal Negara-negara di Eropa Timur Terpecah juga Indonesia Yugoslavia menjadi Banyak sekali Negara Pertama menjadi lima Dari lima negara Serbia Roastia Bosnia Montenegro Kosovo Itu asal tadi dari Yugoslavia Cekoslavia juga pecah Nah Indonesia juga Indonesia bertahan Indonesia juga bertahan Saya kira Saya kira Saya kira itu Banyak terkait dengan Soal budaya Tadi Juga terkait dengan Soal Islam Karena kita beruntung Islam wasatia kita ini Didukung Dijaga Oleh Ormas-ormas Islam Ormas-ormas besar Islam Yang juga bersifat Osatia Yang paling besar Tentu saja adalah Muhammadiyah dan Ibu dan Muhammadiyah Selamat datang Ibu, sehingga Silakan Silakan Sedikit lagi Sebelum Dekat azami Jadi kita beruntung sekali Yang paling banyak Oleh orang masalah Mas Islam wasatia Orang sering menempun Hanya Ibu dan Muhammad Tapi sebetulnya lebih banyak dari itu Ada Al-Lasmiah Di Sumangatara Ada Matlul Anwar di Bantan Ada TNI Ada Persis Ada Nadatul Kota Ada Al-Yusnah Ada Pak Jamiaq Al-Khainat Darutakwa Al-Yusnah Yapis di sana Di Papua Jadi banyak sekali Inilah yang menjadi guardian Guardian of wasatia Islam Menjadi penjaga pemeliharaan Yang Yang di negara lain gak ada Tidak ada Ormas model MU Model Muhammadiyah Dengan lembaga yang menutup banyak Bayangkan pesantren saja Yang dimiliki oleh IJNU itu Sekitar Mungkin 26 ribuan Total Netus Total pesantren Seluruh Indonesia Hampir 30 ribu Tapi Ya juga ada Dimiliki oleh yang lain Sisanya Belum lagi Berkurat tinggi Sekolah-sekolah Muhammadiyah Banyak sekali Berapa Btn Berkurat tinggi Muhammadiyah itu Berapa sekali 174 Kalau gak salah Dan sekitar Auditori Unti tadi Sudah ketinggalan Dipandingkan dengan Misalnya Auditori itu Punya UMJ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Atau Universitas Muhammadiyah Surakarta UMJ Atau Universitas Muhammadiyah Malam Kita gak tertinggalan Kita hanya bisa menampung Sekiranya Kalau disudah Bapak Btn Menampung Kita ke 2005-2002 Berapa-2002 Gak cukup Bantingan dengan Doro Yang ada di UMJ Umur malam itu Doro Atau di UMS Jadi Kita ini beruntung Dantang bersebut Bapak Legasi Islam Warisan Islam Indonesia itu Luar biasa Legasinya banyak Dalam bentuk Membaga pendidikan dalam bentuk sekolah Pesatria Ada atau tidak ada Bantuan pemerintah di acara terus Sekolahnya nampah terus Pesatria nampah terus Itulah kehebatan kita Jadi Islam Pesatria itu terunjuk Dalam bentuk itu Nah jadi Saya kira Kita tentu bahwa dalam Masa globalisasi yang seperti Tadi saya sebutkan menimbulkan Berbagai macam disruption Itu kita bisa bertahan Jadi kita bisa bertahan Tapi juga pada saat yang sama Apa yang globalisasi itu masih terus Yang kita saksikan mungkin Dalam beberapa tahun terakhir ini Dalam bentuk Yang sebut 10 orang Sebagai post-truth Post-truth society Jadi orang tidak berhubungi lagi dengan benar Jadi kita ini sudah paskan benar Post-truth Maka kalau Di HP kita ini Di gadget kita Itu banyak sekali Hal-hal yang post-truth itu Yang meracuni orang Meracuni kita Banyak sekali Meracuni orang Misalnya Berada di WA kita itu Di Apa itu bukan WA Di media sosial kita ini Di media sosial kita ini Misalnya Lebih dari 4940 Betugas KPPS Betugas Bawaslu Dan polisi Yang meninggal Pada waktu Pembangunan suara Bagi keempat suara Saya bilang Wah itu kena racun Diracun Saya bilang Gimana itu meracunnya Yang satu Meninggal dari sana Yang satu Di sini Yang Yang meninggal itu Bukan karena Meninggal dari sana Yang diracuni Itu adalah Kita yang berbaca Kegiran-kegiran Kegiran-kegiran Dacuni Ini post-truthnya Banyak sekali Saya kira Bapak dan Ibu Bahaklah Maksud saya Yang berdekat Di media sosial kita Itu yang meracun Kita Banyak Misalnya Banyak sekali Yang 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 kadang-kadang Yang tidak Masalah Kalau Kalau Dilihat Misalnya Kalau pasangan Tentu Menang Dalam Kemarin Pemilu Dikres Kemarin Maka Kemudian LGBT Dilegalisasi Atau Pelajaran Agama Dihakuskan Mungkin Juga UIN PTK Ditutup Misalnya Misalnya Tapi Ada Banyak Kita Yang Percaya Itulah Yang Meracun Diracun Itulah Postur Jadi Para Anjir Sekalian Kedepan Ini Harinya Apa Tugas Kita Saya Kira Tugas Kita Yang pertama Adalah Mengkonsolidasikan Memperbuat Islam Dan Disini Bukia Cipta Punya Tugas Khusus Karena Tradisinya Lebih panjang Kita Beruntung Saya 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 Tidak Tugas Amani Ketum Apa Pak Halun Kita Menerima Dari Pak Halun Apa Islam Yang Komprehensif Islam Yang Dari Berbagai Aspeknya Itu Yang Kita Terima Dari Profesor Adul Islam Yang Dilihat Dari Berlokasi Islam Yang Komprehensif Itu Yang Kita Terima Islam Yang Non Sek Sektarnya Menanggap Dia Yang Seperti Yang 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 Ini Berbahaya Jadi Saya Kira Tugas Kita Semua Para Dosen Itu Memperbuat Kembali Warisan Tahan Dini Kita Yaitu Islam Yang Non Sek Tarian Islam Yang Ditemak Yang Wasafiyah Itu Dan Islam Yang Tidak Tidak Sek Sek Tidak Sek Sek Tarian Nah Ini Tugas Kita Kita Bisa Mengharapkan Dari Perbuatan Dini Yang Lain Dan Uliah Ciputan Itu Segera Punya Kelengkapan Lebih Daripada Uliah Yang Lain Kita Bukan Kita Masih Lengkap Dengan Fakultas 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 Jaya Masih Dekat Kita Masih Juga Dekat Dengan Fakultas Fakultas Yang Lain Yang Kauniyah Banyak Tapi Kita Juga Punya Fakultas Yang Memang Kita Harapkan Menjadi Center Of Islam Excellence Fakultas Kirasat Islam Kerjasama Dengan Al-Azhar Bisa Dekat Al-Azhar Nggak Punya Ditebakan Jadi Tugas Tentangan Kita Kedepan Penguatan Kembali Islam Pasat Melalui Lembaga Pendidikan Tinggi Khususnya Melalui Uyian Satu Dekat Ini Sejarah Uyian Ini Sejarah Yang Keren Saya Kira Kita Bukan Takabut Bukan Sobok Tapi Memang Kenyataan Itu Dan Banyak Harapkan Ditumpukan Pada Uyian Sepertar Ini Mereka Juga Enggak Melihat Susah Melihat Yang Lain Jadi Boleh Tentang Itulah Kita Semua Harus Kompak Harus Bersatu Menjaga Uyian Sepertar Bumi Dan Sekaligus Menjaga Islam Yang Wasatiyah Itu Sebagaimana Yang Diwar Islam Oleh Para Pendantuk Kita Yang Memimpin Uyian Ini Masyarakat Wabir Khususus Tadi Saya Sebut Pak Harus Tapi Juga Di Dalamnya Masyarakat Pak Kurek Sihak Dan Seterusnya Saya Kira Bu Weter Terima kasih Mereka Maaf Kalau Tidak Mereka Tidak